Halo Jis, balik lagi sama gue Denny Stan Gue mau ngasih tau lo Kemarin ada yang minta sih Bang Den, caranya masang senar nilon itu gimana sih yang bener Soalnya senar saya sering Tau-tau putus lagi, kendor lagi, kendor lagi, kendor lagi Oke, nanti di part kedua ada Ini part pertamanya dulu Gue ngasih tau lo cara ngebersihinnya Ngebersihin fingerboard Ini lo kalo liat tuh Waduh fingerboardnya udah Udah buluk banget ya Udah berdakian semuanya Caranya gimana Lo bisa pake kompon Kompon ini Iya gak Kompon ini tinggal lo olesin kesini Set Ini Terus abis itu lo gosok Tapi kelamaan Cara satunya adalah Ini Aduh, tunggu kameranya nih Lu siapin chain loop Chain loop, eh, hantai motor kayak gini Iya gak Ini kalo gak salah Rp 25.000 Nah Lu semprot Ini kameranya kidal ya Cis ya Jadi kayak mirror gitu Nah Abis itu lo harus siapin Amplas paling halus banget Ini paling halus banget nih Ini Dibosok Udah selesai Udah selesai Udah selesai Hai bersih Hai mantap kan Hai kalau gitar gua ori gimana hai 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 eh cara bersidaki di fingerboard caranya lu harus siapin Hai mana kan dia kan udah gua siapin suwe malah gua ya kagak disiap-siapin ini aja dah ini baris baru-baru seluruh punya Carter beli si Carter aja nih isi Carter di tempat tokala tulis ini harus yang baru yang bagus ya kan ini tadi udah kesemprot sama minyak lo tinggal bersihin ini dakinya banyak banget kalau lihat kelihatan kan nah tuh gila dakinya banyak banget cara bersihnya seperti ini jangan terlalu ditekan ini kalau fingerboardnya crosswood ya tuh bisa lihat kan nih Hai bersih lagi kan hehehe ya gitu lah Cis Aduh turun sendiri nah oke Prol bener Prol dimundurin dibersin lagi sampai bener-bener bersih semuanya kalau gitar gua Oli gimana hai 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 kalau gitarnya neknya mepel kalau neknya mepel jangan lu gosok begini caranya tinggal lupa kasih chain loop abis digosok aja atau enggak pakai kompon kompon kaya gini lo olesin ke ininya habis itu digosok anggap kagak kata siapa naruh tuh bersih semuanya ini gitar udah berapa tahun Om belum diperna digosok kayak gini loh 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 nanti mengikis fingerboard dong lama-lama jadi tipis ya kagak lah kan ini gua ngambil dakinya nah dan nekernya itu jangan terlalu kenceng slow aja tuh oh lama-lama juga kekikis daki ini sebenernya bukan daki Cis tapi kotoran debu yang menempel di fingerboard karena sering dimainin nanti di part yang kedua ini ada caranya masak senar nilon gimana sih biar enggak tender-kender terus kan lu nunggu-nunggu itu kan banyak banget yang gua wasap juga oh cara masak senar nilon yang bener tolong di video in Oh gua lupa mulu nah kebetulan ini ada servisan gitar nilon bakal gua video ini gua serot lagi nih pake Cianlu gua dari tahun 2010 pake Cianlu 2011 2011 karena gua berani kotak-kitar servis itu tahun 2011 dan pakenya Cianlu bukan pake WD ya karena kalau pake WD itu langsung kering ini menghitamkan lagi fingerboard Cis terus pinggir-pinggiran dakinya kan masih ada Bang di pinggir-pinggir sini di pinggir-pinggir salah-salah sini nah caranya lu krik-krik aja kecil dikit-dikit nah gini Hai nah Hai nah hai 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 udah kan mantap jos Hai keren keren banget keren kan nggak ada daki ya udah gitu aja ya Oh kalau lo mau bersihin fingerboardnya yang Rosewood caranya seperti itu cara mudah murah jadi lu nggak usah pakai pembersih apalah ketek banget 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 gosok-gosok terus Oh ntar keluar jimnya hehehe ya kayak tadi aja gua udah simpel selesai tinggal pasang senar Oke untuk pasang senar ada di part habis ini ya jangan lupa di like view aja deh nggak usah subscribe bodo amat yang penting view cuan buat gue Cis hehehehe terserah lu komen apaan aja di YouTube gua ya yang gitarnya Ori pun juga terserah mau komen apaan aja ya terserah I I A I Terima kasih.